Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulurku semuanya dimanapun Tidak berada kembali lagi bersama kami Di channel nasib jawa Gimana untuk kesempatan hari ini Semoga selalu diberikan Kesehatan, kelancaran Dalam hal apapun Sama Allah Untuk kali ini kita akan Berbagi lagi Berbagi ilmu Buat para service Ataupun yang masih belajar Yang baru belajar Sama seperti saya Belajar Belajar Harus punya alat Harus punya Alat seperti ini Biar tidak Sering Beli Beli Biar tidak sering Mungkin kebakar terminalnya Ataupun blood dose Bisa pakai alat seperti ini Ini untuk keamanan Kita kalau lagi Nyerbis Namanya manusia juga Kadang Nyerbis power Kadang juga Apa Pasti ada lupanya Ada teledernya Kadang Kebalik Kebalik jalurnya Jalurnya Ataupun Konslet Atau apa Kita tidak tahu Jadi perlu alat seperti ini Ini alat apa Ini alat Untuk mendeteksi Beratnya seperti itu Sebelum kita colokkan Langsung ke PLN Harus lewat Sini dulu Alatnya sangat Simple sekali Tapi fungsinya Sangat luar biasa Seperti itu Jadi Sangat berguna Sangat berguna Sangat berguna banget Buat Teman-teman Yang mungkin Lagi belajar Seperti saya Majib Pakai seperti ini Biar tidak Sering terjadi Kebakar Ataupun Ya Mati Finalnya Ataupun apalah Semacam itu Ini bisa Bisa banget Untuk menjaganya Kita contohkan Kejelan-kejelan Seperti ini Ini jalur Ini kan SC SC ini positif SC ini positif Kabel biru ini Mengarahnya di negatif Saya balik Seperti ini Saya balik Oke Saya balik Dan yang merah saya taruh di negatifnya Saya taruh di Min Di SA nya Ini sengaja saya balik Biar kita Seandainya Seandainya kita lupa Atau kebalik Atau kabelnya ada yang konslet Di bagian mana Jadi driver tetap aman Jadi tidak sampai kebakar Seperti itu Kita contohkan seperti ini Kalau masih 5 ampere kecil Tidak apa-apa Kita pakai satu saja Tidak masalah Pakai satu saja Kalau masih 5 ampere Kalau sudah Mungkin 10 ke atas Kita pakai 2 Tidak apa-apa Tambah lagi Satu lagi Ini di jumper Nanti saya terangkan Ini contoh saja Ini kan kebalik Ini posisinya saya balik Sengaja saya balik Min Jalur Positif Saya taruh di negatif Untuk dari PSU nya Contoh ini salah Ini salah Seandainya salah Kita colokan Kita colokan Apa yang terjadi Dia menyala Dia menyala Kalau ini menyala Berarti ada yang Berarti ada yang tidak beres Dari driver Atau pemasangannya Maksudnya Seperti itu Jadi Driver Masih aman Ya Oke langsung saja Kita balik lagi Kabelnya Tadi kan nyala Kita colokkan Ini posisi Berarti ada yang Konslet Ataupun ada yang Tidak benar Dalam pemasangan Ini nyala Oke kita balik dulu Sebentar Oke lanjut Nah ini sudah Saya kembalikan lagi Untuk yang kabel merahnya Dari PSU Yang positif Saya taruh di SC Yang positif Ini pemasangan yang benar Yang negatif Negatif Atau mungkin kebalik Groundnya Ditaruh di plus Groundnya Ditaruh di main Nanti Ketahuan dari Dari alat ini Alat segera Oke kita coba Ini biasanya Ini biasanya Kalau Trafo kecil Bisa pakai Yang 50 watt Biar terang Kalau Biasanya ini nyala Cuma sebentar Tapi mati lagi Itu posisi Berarti sudah benar Kalau tadi kan Saya colokkan Menyala terus Itu berarti salah Ini kita Nyalakan Biasanya Menyala sebentar Langsung mati lagi Nah Menyala sebentar Langsung mati lagi Ini karena Ini karena 100 watt Pakai yang 50 watt Kita coba Kita coba cek Di inputnya Sangat aman Jadi gak sampai Kebakar Kalau seandainya ini Kalau seandainya ini Menyala Dicek lagi Mana yang kebali Atau mana yang konslet Bisa ketahuan Oke Seperti itu Untuk caranya Disini adalah Jalur Jalur langsung dari PLN Ini saklar Ini aslinya Gak penting juga Ini cuma Pemotong saja Kalau saya colokkan Seperti ini Dengan nyala Ini mati saja Untuk memudahkan saja Sebenarnya Gak pakai Ini gak apa-apa Semua ini Saya seri Saya seri Untuk langkah awalnya Adalah jalur Jalur dari PLN Yang satu Langsung masuk Ke Ini Stok kontak Di bagian kiri Atau kanan Terserah Pokoknya satu Yang dari PLN Yang dari PLN Masuk satu Kaki satu Kakinya kan dua Terus Yang kaki dua Yang kaki dua ya Yang kaki dua itu Seri Sama lampu Itu ada kabel Bukan yang merah Ini seri Masuk sini Masuk keluar sini Intinya di seri Saja Di seri Saja Yang satu ini Dari PLN Yang satu ini Masuk ke Top kontak Kabel yang satunya Lagi keluar Masuk ke ini Masuk ke bulhen Satunya lagi Dimasukkan ke Jalur Kebalannya Satunya Intinya di seri Saja Kalau Travenya besar Travenya besar Mungkin Travenya besar Kalau bisa pakai Seperti ini Di double Intinya Bullhem Satu dan dua Ini di jamper Ini Ini kan dua Ini kan dua Ini intinya di jamper Saja Di jamper dulu Nanti baru di seri Ini cuma jamperan Sama Masakannya Ditambah Tambah Apa yang pakai Tiga Apa yang pakai Dua Mungkin Kalau yang service Yang besar Besaran Pakai build up Seperti apa Itu pakai Tiga Seperti itu Kalau Foldnya tinggi Pakai yang Tiga Sudah paham Dari PLN Masuk ke Top konta Kaki satu Yang kaki dua Ini keluar lagi Masuk ke Bullhem Masuk ke Jalur PLN Satunya Seperti itu Aja Lur Simpel Fungsinya Sangat berguna Banget Buat Untuk Soft Bisa Seperti itu Untuk informasinya Semoga bermanfaat Jangan lupa Di subscribe Jangan lupa Di like Jangan lupa Jangan Ditonton Saja Jangan lupa Di like Nanti Biar semangat Untuk membuat Konten yang lainnya Seperti itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih